Tiba-tiba tegangan PLN menyala 3, 2, 1 Nah tegangannya menyala Disini menunda waktu beberapa detik Lalu meng-onkan instalasi rumah Rangkaian ini adalah rangkaian pencegahan Jika terjadi PLN tiba-tiba menyala kembali MCB KWH-nya supaya tidak langsung trip Sepertinya banyak kejadian nih Ketika PLN tiba-tiba menyala Instalasi rumah tiba-tiba menyala juga Bebannya masih tersambung Kok tiba-tiba MCB-nya langsung trip atau jeklek Nah disini solusinya teman-teman Jadi disini saya melanjutkan video sebelumnya Yang dimana video sebelumnya itu secara manual Menggunakan push button Nah disini secara otomatis menggunakan relay timer ini Cara kerjanya kayak gimana sih teman-teman Jadi cara kerjanya itu Ketika tegangan PLN padam Maka ketika tiba-tiba PLN menyala kembali Nanti akan di waktu tunda dulu sama TDR ini Selama beberapa detik Mestabilkan dulu tegangan Lalu setelah itu menyaplay ke instalasi rumah Sehingga tidak terjadi hentakan langsung Dari PLN masuk ke instalasi rumah Yang sedang berbeban Oke saya akan praktikan Bagaimana cara kerjanya Lihat teman-teman Disini sedang disaplay oleh PLN Masuk instalasi rumah ini Sedang menyala Lihat Tiba-tiba tegangan PLN padam 3, 2, 1 Nah semua mati kan Jika tiba-tiba PLN menyala kembali Sedangkan di beban rumah kita Masih tersamung Masih tercolok sesuatu lah Masih padat-padat Tercolok beban Jika tidak memakai TDR Maka nanti akan ada hentakan langsung dari PLN Tegangannya tidak stabil Biasanya gitu ya Antara naik dan turun Dan mengakibatkan MCBnya trip Dan MCBnya jeklek Nah jika kayak gini rangkaiannya Maka disini akan ditunda waktu dulu Lihat teman-teman Saya akan coba on-kan MCBnya Atau tiba-tiba tegangan PLN menyala 3, 2, 1 Nah tegangannya menyala Disini menunda waktu Beberapa detik Lalu meng-on-kan instalasi rumah Dan meng-on-kan relay Sehingga tegangan dari PLN mengalir ke instalasi rumah Kita akan perlama dulu disini Sekitar 10 detik Supaya teman-teman memahami Kita off-kan lagi Tiba-tiba tegangan PLN menyala kembali Lihat 3, 2, 1 Menghitung waktu Menstabilkan tegangan PLN Beberapa detik Nanti meng-on-kan relay Nah langsung meng-on-kan relay Sehingga ke instalasi rumah Beban aman Tidak menyebabkan MCBnya terjadi jeklek Nah pasti penasaran kan teman-teman Kenapa si MCB ini bisa jeklek Dikarenakan biasanya nih Yang masuk ke instalasi rumah itu Ketika sedang pemadaman listrik ya Tiba-tiba tegangan masuk ke rumah Nah si tegangan dari PLN itu belum stabil teman-teman Antara naik turun gitu Maka dari itu jika masih ada bebannya di instalasi rumah Dia langsung mendeteksi ada hentakan beban Lalu MCBnya memproteksi langsung trip atau jeklek Maka dari itu jika kita memakai TDR ini Ketika tegangan masuk dari PLN Dia akan tertahan dulu di TDR Di sini Menghitung waktu dulu sampai 10 detik atau 15 detik Menstabilkan dulu tegangan PLN Lalu menyaplay ke instalasi rumah Sehingga instalasi rumah akan stabil-stabil saja Walaupun ada beban yang masih tercolok Kita bisa lihat dari voltmeter ini Tegangannya dan dari voltmeter yang sebelum MCB Nah kenapa di sini untuk ampernya tidak menyala Atau tidak terbaca? Karena di sini bebannya hanya lampu teman-teman Ya beberapa watt lah lampu mah Tidak terdeteksi di sini Beda dengan setrika Beda dengan solder ya Bisa akan terbaca Videonya sudah saya share di video sebelumnya Tentang pembacaan ampermeter Silahkan disimak saja Nah di sini ada voltmeter Kita tinggal off-kan saja Jika ada perbaikan Maka tegangan di sini tidak muncul Maka jika ada perbaikan aman di sini Walaupun di sini masih masuk Untuk tegangan dari PLN Di sini diyakinkannya Jika sudah selesai perbaikan Kita tinggal on-kan lagi Nah tegangan sudah masuk kembali Tegangan instalasi rumah Menyala kembali teman-teman Perlu diperhatikan untuk rangkaian ini Karena relaynya ini Hanya 10 ampere teman-teman Kekuatannya Maka dayanya maksimalnya Yaitu 1300 pol ampere Di atas itu Jangan pakai relay Pakai kontaktor Nah sekarang saya akan jelaskan Untuk cara pemasangan Di wiring kontrolnya Silahkan disimak teman-teman Oke teman-teman Jadi di sini Saya akan menjelaskan Bagaimana cara merakit Rangkaian kontrolnya Jadi di sini Ada MCB KWH meter Ini adalah MCB Untuk pengaman Rangkaian kontrol timer Dan relay Dan ini MCB ke instalasi rumah Atau bisa sebut juga Pengganti Si kring Supaya lebih gampang Pemasangannya Saya akan cabut dulu Untuk relay timernya Dan mohon maaf Di sini bautnya hilang satu Hilang Gak ketemu Tapi di sini Gak akan saya pakai Yang saya pakai Yaitu yang NCNO di nomor satu Nah yang harus pertama Teman-teman lakukan Yaitu Pasangkan dulu Kabel yang dari MCB KWH meter ini Yang warna hitam Yaitu yang pasanya Dan yang netralnya Yang warna biru ini Dipasangkan langsung Ke MCB box Jadi yang pasal Pasangkan ke rangkaian kontrol ini Yang MCB nya Dan untuk netralnya Pasangkan di terminal kuningan ini Oke saya pasang dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Lihat Ini adalah kabel pasal Dari MCB KWH meter Dimasukkan ke MCB rangkaian kontrol Selanjutnya Untuk netral dari KWH meter Dimasukkan ke terminal kuningan Yang untuk khusus netral Nah selanjutnya Kita akan pasangkan dulu Ke arah relay nya Teman-teman Jadi untuk ke arah relay itu Kita bisa ngambil dulu Dari keluaran MCB satu pasal Untuk rangkaian kontrol ya Dimasukkan ke NC Yang ada di relay LY4N ini Ingat harus di NC Teman-teman NC relay di sini Yaitu nomor 12 Dan nomor 4 Oke saya pasangkan dulu ya Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Sudah saya pasangkan Keluaran dari MCB Yang untuk kontrol Dimasukkan ke NC relay Yaitu nomor 12 Kenapa harus ke NC Nanti saya jelaskan lagi Jadi keluarannya sekarang Yang nomor 4 Yang bawah sini ya Dimasukkan ke Coil relay timer Coil relay timer ini Ada nomor 2 Dan nomor 7 Bisa nomor 2 dulu Bisa nomor 7 dulu Silahkan Saya akan pasangkan nomor 2 dulu Supaya lebih dekat saja Oke kita pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan Dari nomor 4 Dimasukkan ke nomor 2 Ini yang masuk adalah NC Masuk ke coil relay Nah selanjutnya Dari nomor 7 Teman-teman Dimasukkan ke Netral sini Saya akan pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Lihat dari nomor 7 Untuk coilnya ya Dipasangkan ke Netral PLN Nah selanjutnya Saya akan pasangkan Dari MCB ini MCB 1 Pasah kontrol Atau bisa juga Ngambil dari sini Yang nomor 12 Kita masukkan ke Nomor 1 Common Lalu keluarannya Nanti harus NO NO ini Keluarannya 3 Dari nomor 3 ini Nanti dimasukkan Ke coil Coil relay ini Oke saya pasangkan dulu lah Dari nomor 12 Ke nomor 1 Kita jumperkan Oke sudah saya jumperkan Dari nomor 12 Relay Dimasukkan ke Nomor 1 Relay timer Yaitu yang Common nya Selanjutnya Yang nomor 3 ini Kita pasangkan Ke nomor 13 Yang ada di sini 13-14 ini adalah Coilnya Oke saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Bisa dilihat Dari nomor 3 Sudah saya masukkan Ke nomor 13 Coil 3 ini adalah NO keluaran Relay timer Nah selanjutnya Untuk nomor 14 ini Kita butuh Netral Netralnya kita tinggal Hubungkan saja Yang berdekatan Dengan nomor 7 ini Oke saya akan pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Sekarang sudah saya pasangkan Dari nomor 14 Netralnya dimasukkan Ke nomor 7 Netral Relay timer Karena sama-sama Membutuhkan Netral Nah kenapa tadi Saya ngambil ke NC dulu Sebelum masuk ke relay Supaya nanti Si relay timer ini Teman-teman Tidak selamanya hidup Jadi ketika kerja Ya cukup men-trigger Si relay Combron ini Atau yang LY4N ini Jadi setidaknya Si relay timer ini Bisa awet Sekitar sumur hidup Kayak gitu teman-teman Nah yang paling utama Supaya si relay ini Bisa mati juga Kita harus pasangkan Pengunci Di relay Omron ini Pasang penguncinya Saya sudah sering Banyak jelaskan ya Harus di NO Teman-teman Mau dimanapun Yang penting Harus di NO Nah pasangkannya Nah pasangkannya dimana Yaitu pasangkannya Dari nomor 1 Dan nomor 3 Masuk ke NO Relay timer Harus dari 1 Dan nomor 3 Pasangkan ke Relay Omron LY4N ini Nah untuk NO Yang ada di relay Omron ini Saya akan pasangkan Di nomor 11 Dan nomor 7 Teman-teman Oke saya pasangkan dulu Nanti saya akan jelaskan lagi Oke teman-teman Sudah saya pasangkan Untuk penguncinya Saya bedain nih Sengaja untuk warna kabelnya Supaya teman-teman Lebih paham Jadi dari nomor 1 sini Dimasukkan ke NO yang nomor 11 Di relay Omron Dan dari nomor 3 sini Dimasukkan ke Nomor 7 Di relay LY4N ini Nah ini adalah Pengunci yang paling utama Supaya nanti Si relay timer ini Hanya men-trigger Si relay ini saja Jadi ketika kerja relaynya Si timer ini akan langsung padam Hanya men-trigger Si relay Omron ini Nah sekarang Saya akan pasangkan Ke beban instalasi rumah Teman-teman Ke beban instalasi rumah itu Kita harus ngambilnya Bisa dari Setelah MCB KWH meter Ini Atau bisa kita Jumperkan dari MCB yang kontrol ini Tapi yang di sebelumnya Nah pasangkannya Yaitu harus ke NO relay LY4N ini Untuk NO Yang relaynya Disini ada Nomor 9 Dan nomor 5 Nah jadi Dari MCB sini Dijumperkan Ke nomor 5 Sini Ke NO Dan keluarannya Nomor 9 Dimasukkan ke MCB Securing ini Saya pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Lihat Dari MCB yang Inputnya Rangkaian kontrol ya Karena ini dari KWH meter Dimasukkan ke Nomor 5 Yang NO relay Keluarannya yang NO Yaitu nomor 9 Dan dimasukkan ke MCB securing Nah kalau sudah gini Yang MCB securing ini Kita tinggal pasangkan Ke instalasi rumah Jadi dari Pasar keluaran MCB Masuk ke instalasi rumah Dan dari Netralnya juga Masukkan ke instalasi rumah Untuk instalasi rumah Saya contohkan Ke lampu ini Oke saya akan pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan Lihat teman-teman Dari MCB securing MCB yang dalam rumah ya Dimasukkan ke Instalasi rumah Dan dari Netralnya Yang kuningan ini Dimasukkan ke Instalasi rumah Nah sekarang Saya akan pasangkan Untuk ke Pilot lampnya Atau ke Voltmeter Dan portmeter Dan ampere meter Jadi disini nanti Untuk mengecek Arus dan tegangan Dan ini nanti Untuk indikasi Tegangan Yang setelah MCB securing ini Pasangkannya dimana Untuk yang Ampere meter ini Nanti disini Akan ada city nya ya Nah ini ada city nya Untuk city ini Nanti kita hubungkan Di sebelum MCB kontrol Atau di setelah MCB KWH Tinggal kita masukkan Ke lubang ini Untuk pasangnya ya Lalu untuk tegangannya Disini kita akan Pasangkan Di nomor 5 Dan netralnya Dipasangkan disini Dan untuk voltmeter Yang setelah MCB securing ini Pasangkannya yaitu Di setelah MCB securing ini Dan netralnya Dipasangkan disini Oke saya akan Pasangkan dulu Nanti saya jelaskan lagi Teman-teman Oke teman-teman Lihat ya Disini sudah saya pasangkan Untuk voltmeter Dan ampere meter nya Jadi disini kan ada city nih City ini Dipasangkan Di dalam lubangnya Dari MCB KWH meter Yang pasangnya dimasukkan Bagaimana cara kerjanya Walaupun teman-teman Tadi sudah melihat ya Di videonya di awal Jadi kita akan coba Onkan untuk MCB KWH Nah ketika di onkan Maka tegangan Dari PLN Sudah nya play Yaitu sekitar 2, 3, 4 Nah ketika Ketika tegangan PLN Sudah play Maka Instalasi rumah Sudah siap nih Kita tinggal onkan Saja ya Untuk MCB securingnya Karena nanti Saya akan coba Apakah relay timer ini Bekerja dengan baik Lihat Ketika tegangan Dari PLN Sudah on Dan ready Maka nanti TDR ini Akan Bekerja Sesuai waktu settingnya Saya disetting disini Sekitar 4 detik Lalu mengonkan relay Dan menyaplay Tegangan Ke instalasi rumah Oke kita lihat 3, 2, 1 Nah langsung kerja Dan mengerjakan Relay timer Lalu ke instalasi rumah Bertegangan Dan yang paling mantap Adalah TDR nya Langsung mati Hanya men-trigger Si relay saja Nah baru ini namanya TDR nya akan Awet seumur hidup Nah saya akan Contohkan disini Tiba-tiba PLN padam Terjadi pemadaman Maka tegangan Hilang semua Ke instalasi rumah Hilang semua Supaya tidak terjadi Mencegah MCB KWH nya Tiba-tiba trip lagi Ketika tegangan masuk Dari PLN Maka disini Perlu adanya Relay timer Dan relay Kita akan coba Lihat Tiba-tiba Tegangan PLN masuk Nah TDR nya kerja Lalu ke instalasi rumah Kerja Seperti itu teman Untuk cara kerjanya Nah jadi tadi Ketika TDR ini Menunda waktu dulu Istilahnya mah Menstabilkan dulu Tegangan dari PLN Lalu setelah stabil Maka menyaplay Ke instalasi rumah Secara otomatis Sesuai waktu timer ini Oke Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya